Jangan berhenti di tengah, karena aku dulu, karena berhenti di tengah, jadi kerasanya itu nggak ada manfaatnya, udah berjuang sampai tengah itu nggak ada gunanya, mendingan berjuang itu sampai terakhir. Kak, kalau saya suka kamu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ini pertanyaan apa sih? Oke, jadi itu ada 6 bidang. Oh, ada 6. Yang pilih, itu seserah, mau kanan, kiri, tengah, kalau abis dapet pertanyaan, lo ngomong jawab aja, ntar. Oke, tanggapan Bang Farhan yang banyak ke LSI, tapi cuma cari Bang Farhan aja itu gimana? Sebenernya kan LSI itu atau perpustakaan IPB itu comfort place-nya aku di IPB, karena sepi. Dulu kan aku jaman, aku dari semester 1 yang pas masih offline tuh sering ke LSI, terus covid, semester 5 juga masih sering. Tapi semenjak udah full offline, nggak tau, tiba-tiba rame aja tuh LSI, rame-nya rame banget. Kadang tuh sampe susah buat nyari tempat duduk, sekadar nyari tempat duduk dulu tuh rame banget. Eh, dulu tuh sepi banget. Dulu tuh mau duduk dimana bebas, sekarang itu nyari tempat duduk tuh susah. Gila, jadi tanggapan aku, apa ya, yaudah terserah gitu, kalau mau ke LSI nyari aku ya nggak apa-apa. Waktunya nggak ada, nggak ada larangan gitu. Ya, mungkin ketika ke LSI tujuan awal ketemu aku, lama-lama nyaman di LSI, jadi mungkin wah kedepannya pengen belajar di sini atau gimana gitu. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa sih suka ke perpus? Karena sepi awalnya. Iya, karena sepi. Emang suka tempat yang sepi. Oke, pertanyaan ketiga. Kak, kalau saya suka kamu, boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja. Ini pertanyaan apa sih? Boleh-boleh. Yaudah, boleh. Jawabannya boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Satu kalimat yang bikin kakak berkembang. Ada di buku Atomic Habits, kata-katanya kayak gini. Hasil itu adalah kumpulan proses-proses. Jadi aku semenjak baca kata-kata itu, itu kan banyak juga ya, diartiin, kata itu banyak artinya. Nah, di situ tuh dianalogiin. Es batu, es batu kan meleleh itu di suhu 0 derajat. Dan dia membeku di bawah 0 derajat. Nah, jadi misalnya kita punya es batu yang suhunya itu minus 5 derajat. Terus kita panasin perlahan-lahan. Panasinnya 0,5 aja. Kalau kita panasin sekali, minus 4,5. Sekali lagi, minus 4. Tapi kita berhenti di minus 0,5. Akhirnya es batu itu tetap jadi sebuah es. Belum meleleh. Padahal sekali lagi, itu meleleh. Sekali step lagi meleleh. Tapi kita memilih menyerah di situ. Jadinya, artinya, kalau kita menyerah di situ, ya nggak ada artinya. Nggak ada gunanya kita kerja dari tadi. Kalau nggak nyampe terakhir. Itu sih kata-kata yang keren banget yang aku baca di Atomic Habits. Spill dong, kak. Cara buat konsisten. Oke. Satu hal yang aku konsisten sampai sekarang itu, lari pagi sama jaga makan pagi. Jaga makan pagi, aku nggak pernah makan yang berat sama setiap pagi itu pasti lari. Itu aku konsisten karena aku maksa diri aku awal-awal ya. Jadi ada rules-nya itu 30 per 90. Jadi hal yang kita lakuin 30 hari pertama, itu jadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau kita ngelakuin selama 90 hari, itu jadi gaya hidup. Contohnya, kita mandi kan. Kita mandi tiap pagi sebelum sekolah. Itu kan kita lakuin terus-menerus. Makanya kita ketika nggak mandi sebelum sekolah, kayak ada yang kurang. Itu jadi gaya hidup kita gitu. Nah, sama halnya kayak kegiatan misalnya kita mau ngelakuin sesuatu. Kita paksain diri kita 30 hari pertama dulu. Jadi pas itu, aku lari pagi tuh karena pengen. Karena kan nggak olahraga kan? Nggak nge-gym, nggak ngapa-ngapain. Apalagi pas COVID. Pas COVID itu parah banget gara-gara di rumah terus. Jadi ngerasa badan tuh kurang bugar. Jadi coba lari pagi, jadi mau sengantuk apapun. Itu tuh pasti lari. Jadi kadang tuh lari sambil mata masih terpejam gitu. Masih terpejam tuh lari. Karena ngejar yang rusak di yang 30 hari. Intinya mau gimana pun, mau kondisi apapun, lakuin aja 30 hari. Di jam yang sama, di waktu yang sama gitu. Ntar lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Jadinya kita konsisten gitu. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa nonton video lainnya kalau kalian suka video ini. Dan subscribe channel IPB Prestasi dan media sosial lainnya. Sekian dari aku. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax